disampaikan ke saya mau mau pakai case yang mana kan kita kemarin ada 5 kalau gak salah ya kemarin tuh kalau gak salah ada 5 kan ya ini MST ini gak mulai banyak di tempat saya baik semester ini maupun semester yang lalu ada e-auctions, ada expo online terus sistem informasi akademik royalty sama transportasi online jadi silahkan dipilih satu case dari situ hasil analisisnya bisa dipakai oke nanti minggu ini target kalian adalah hari mungkin setelah perkuliahan nanti saya kasih waktu lah jam 2 mungkin kalau ini cepat ya bisa setelah kuliah ini kalian silahkan melakukan spring planning tapi kalian harus bisa nge-plan itu sampai akhir oke dan plan itu saya harapkan by the end of hari Jumat kalian bisa submit ke saya di dalam apa GitLab dokumen ya jadi kalian bikin plannya di wiki dari GitLab itu terus nanti kalian bikin arrangement dari produk backlog seperti yang kemarin kita sepakati bahwa lainnya apa saja silahkan kamu tentukan lah di tim kalian mau pakai lain pakai ada yang cuma dua lain jadi new sendiri WIP dan ada yang mau pakai banyak lain silahkan gitu silahkan di di mana dipilih gaya lainnya seperti apa oke hari ini kita lanjutkan ke materi ke clean code buat teman-teman yang dulu di informatika ITB mungkin sudah dibahas di kuliah PBO ya PBO atau atau PPL ya saya lupa Yanin atau Isan atau Nanda atau Dimas di PPL S1 kayaknya Pak di PPL ya bareng GitLab juga soalnya oke jadi kita bicara sudah ada yang pernah baca bukunya clean code gak? saya pernah tapi gak selesai Pak gak selesai oke yang lain yang lain ada baca intronya saja kalau gak salah sekarang malah ada sequelnya ya tapi terkait dengan arsitektur dan jadi Uncle Bob lah itu bukunya ntar saya coba cari ya kalau kalian googling harder atau kalau kalian member of ACM kalian bisa bisa dapat aksesnya freely ya jadi bukunya kayak ini clean code oke benar clean code ada yang baru ini clean architecture ya tadi ya saya bilang oke jadi saya ngambil beberapa materi banyak malahan sebenarnya dari buku ini sebenarnya jadi kalau kita bicara clean code itu sebenarnya bukan bug atau vulnerability kalau teman-teman di security tapi ini smell bad practice lah sebenarnya oke jadi nanti tolong teman-teman juga di dalam project kalian ada yang namanya kan GA ya nanti ya proses testing proses melakukan review review dan kawan-kawan nah itu nanti ditetapkan siap jadi kalian di sprint yang pertama ini selain melakukan planning perencanaan produk backlognya apa saja terus kalian running dulu ya kita asumsikan ini cuma punya 6 sprint ya jadi kalian harus perhatikan itu kalian punya mungkin 5 lah 5 sprint aja ya kalian punya 5 sprint jadi kalian tentukan dulu produk backlognya apa yang mana yang masuk dalam 5 sprint mana yang gak bisa masuk itu yang pertama lalu kalian juga tentukan workflow kerja kalian seperti apa jadi mana yang jadi testing mana yang tester mana yang jadi integrator seperti itu silahkan ditetapkan saja dan setiap sprintnya role itu bisa berganti dan kalian bisa saja ada semua memerankan semua ya semua memerankan semua di dalam satu sprint juga boleh jadi kalau yang saya ngoding Ihsan yang yang review gitu kalau Nani yang ngoding Hasna yang review nanti sprint berikutnya mungkin begitu juga atau malah diganti tapi semua merasakan nge-review juga boleh tapi poinnya adalah kalau kalian punya arrangement yang berbeda mungkin sprint satu Ihsan aja semua yang jadi reviewer sama integratornya oke jadi kalau orang yang melakukan merge request itu di merge request terus di assign ke siapa itu jelas ke Ihsan untuk sprint ini untuk sprint depan mungkin diganti lagi ke Tommy atau diganti lagi ke Labib dan kawan-kawan itu monggo oke jadi silahkan aja ditetapkan cara workflow kalian akan bekerja itu seperti apa dan siapa memerankan apa nanti itu di masing-masing sprintnya kalian kalian dokumentasikan oke itu yang pertama nah begitu juga nanti reviewer juga harus ngecek ya terkait dengan clean code selain dengan correctness sama bug atau vulnerability yang muncul di dalam kode tersebut oke ini view-nya si source troop ya itu inventornya C++ dia bilang bahwa sebenarnya kode itu harus elegan ya harus efisien dan everything harus logical dan straightforward karena kalau gak kayak gitu berarti yang namanya bug itu akan mungkin sekali muncul di kode Anda oke dan harus ada yang namanya clean code itu adalah does one thing well oke jadi bukan banyak oke hanya satu hal dan satu hal itu adalah dilakukan dengan sangat baik ini ada geribuh itu salah satu inventornya OOA ya atau UML ya kalau yang kalian OOA ini metodologinya OOAD UML itu adalah bahasanya oke clean code is a simple and direct jadi oke yaitu tadi kenapa everything must be simple supaya complexity itu jelek untuk yang namanya stability atau yang namanya reliability jadi kalau sesuatu itu sangat complicated maka interkoneksi itu kita gak bisa lihat therefore mungkin saja ada bug atau vulnerability yang sembunyi dibalik itu oke teman pertama lalu yang kedua adalah bahwa baca kode itu seperti halnya nulis prosa jadi halnya bagus ngalir flowing dan logical oke ini yang lain ini quote-quote yang menarik lah untuk sebuah yang namanya ini ya can be read oke it provides doing one thing nah ini kita kenapa kok selalu one thing one thing one thing ya karena ya biar jelas aja separation of concerns ya kalau kita bicara solid itu itu salah satu manifestasi dari prinsip ini nah ini agak agak contradict ya jadi dia bilang bahwa harus minimal dependensi minimal API sebuah kode yang bagus itu oke zaman sekarang mungkin kita bicara bahwa kalau gak ada API gak asik dong kalau kita bicara yang namanya microservices orang bicara bahwa oh everything must be microservices gitu loh tapi microservices punya konsekuensi sendiri ya punya konsekuensi sendiri oke untuk mengimplementasikan microservices oke lalu hal-hal yang anda harus perhatikan adalah itu kita bicara kalau yang namanya clean code itu harusnya kita bicara bahwa kode itu seperti hanya ditulis orang yang care jadi bukan orang yang ya sekedar nulis terus habis itu ditinggal oke karena kamu punya ownership dari kode ini kamu pengen ngerawat kode ini oke word cunning ini kita ada rutin to reach turn out and to be pretty and doing something that pretty much you expect jadi kalau kamu punya kode yang kamu gak oh bisa begini ya itu sebenarnya bukan hal yang bagus ya karena kebayang aja kayak kamu tuh inventornya oke tapi kamu gak tahu apa yang mungkin terjadi dari kode yang kamu buat itu bukti bahwa sebenarnya kamu gak berpikir secara straight forward code dan to room nah kenapa kok kita berpikir nah ini ide dari clean code itu kira-kira apa sih kenapa kok nulis kode itu harus clean atau penggunakan prinsip-prinsip dari clean code itu kira-kira objektifnya apa ada yang bisa bantu kalau menurut saya sih karena oh ya silahkan tuh jadi gak ada yang ngomong tadi siapa ngomong gak tahu pak ya oke sikit dulu git silahkan git kalau saya lihatnya lebih ke maintainability sih pak biar nanti ke depan itu lebih lebih mudah kalau kodenya itu diubah-ubah isan punya pendapat yang lain sama sih pak cuma basis-basisnya tuh waktu itu di kuliah siapa gitu yang bilang kalau periode modding tuh terbatas sedangkan periode maintainability tuh infinite gitu nah jadi karena kita butuh kemudahan di saat maintainability makanya kodenya harus elegan supaya mudah di maintain ya jadi saya gak bicara bahwa kalau kode gak clean code atau kode yang clean code maka mudah di maintain belum tentu tapi kalau kode yang gak clean itu pasti susah untuk di maintain oke ya kita harus lihat ya ada logical consequences kalau dia mudah di maintain pasti dia clean but not the other way around karena apa contoh kita bicara ketika kita bicara clean code ini kita gak bicara arsitektur kita gak bicara separation of conscience pakai abstraction atau pakai partitions atau pakai fragmentation projection gak gak pakai itu itu kan cara kalian membagi masalah menjadi komponen kode oke itu juga salah berkontribusi untuk mudahnya maintainability oke tapi maintainability dari sisi design oke tapi ini kita bicara as a code aja tadi ya yang disampaikan sama misalnya tadi dua-duanya tepat bahwa ini untuk maintain mainnya adalah untuk maintainability dan salah satu alasannya kenapa maintainability itu sangat diakung-akungkan ya itu tadi kalau kita bicara CX membangun cuma setahun dua tahun tapi dipakai dan harus di mainnya udah bertahun-tahun dan mungkin itu tadi kalau kita bilang kapan CX itu dimatikan ya kalau digantikan selama dia di patch terus dia akan jadi selalu dibutuhkan dan dipakai alasan yang lain adalah either karena bug fixing atau karena business changes atau enhancements dulu CX gak bisa begini bisa begini atau benar-benar pure new functionality bukan karena penyempuran dari yang ada atau bukan karena business oke ini yang kita menyebabkan bahwa kode itu harus bagus harus clean supaya mudah kamu bisa bayangkan kalau ini kita bicara tahap pertama kamu begini terus ada orang requirement yang tambahin oh kayaknya kita butuh nih jam kamu pasang begini oh kita kayaknya butuh hotel nih kamu akan jadi untungnya software itu tidak tidak physical sehingga tidak visual tidak mudah untuk dilihat kamu akan bisa lihat sekali banyak sekali kode-kode itu yang menakutkan bentuknya sebenarnya kalau kita bicara lihat di dunia nyatanya wah ini kayak frankenstein gitu tapi karena mungkin kode itu tidak terlihat akhirnya gak apa-apa gak kelihatan tapi mungkin kalau kalian pakai ada software namanya software visualization seperti itu contohnya yang memvisualisasikan kode kalian akan bisa lihat interdependensi size-nya kok gak balance seperti itu pak measure dari sebuah kode yang bagus ini WTF per menit salah satunya jadi kalau good code WTF-nya gak terlalu sering tapi kalau bad code ya ini WTF-nya jadi bisa banyak ini memang tidak formal tapi it's a good sign kamu bayangkan siapa yang belum pernah ngedebak kode orang siapa yang belum pernah ngedebak kode orang oke udah pernah semua oke bagus bagus apa yang paling menyebalkan dari ngedebak kode orang yang pernah kamu alami bukan theoretical ya amin kalau secara langsung gak pernah sih pak ngedebak kode orang tapi kalau ada error harus review dari awal gitu oke kalau harus nge-review dari awal itu yang paling menyebalkan berarti iya pak gitu sih pak oke Deka pengalaman kamu ngedebak kode orang paling nyebelin apa sama pak nge-thrash-nya tuh biasanya apa nge-thrash jadi kan misalkan ada error error sesuatu gitu nah terus kita harus ya kelasnya beranak-kinak gitu kan sementara gak gak dijelasin sama dia di setiap kelasnya kayak gitu jadi ya kita harus tes satu-satu bahkan kalau di java projectnya di Eclipse kita debugnya banyak tuh di blok ini blok ini blok ini jadi biar ketahuan gitu oke ya itu salah satunya ya jadi kelas depend atau dependensi modul itu gak clean gitu ya atau beranak-pinak tadi kalau kata Deka itu salah satunya nyebelin oke tadi kan kalau bagus kan melihatnya bahwa harus ngetris dari awal awal atau enggak itu sebenarnya tergantung dari teknik debugging ya kadang-kadang banyak orang merogram tapi gak pernah belajar ngetes ada orang belajar merogram belajar ngetes tapi gak belajar ngedebak karena sebenarnya tujuan utama ngedebak ngedebak apa sih? tujuan utama ngedebak apa? memastikan memastikan yang berjalan sesuai fungsinya itu bukan bukan debugging itu kalau memastikan kalau memastikan itu testing jalanan memastikan gak ada bug ngekoreksi sebenarnya bukan mungkin bahasanya bukan memastikan gak ada bug ya debugging itu justru bukan memastikan untuk tidak ada bug tapi mencari bug kan dia proses debugging itu adalah mengidentifikasi bugnya dimana yang nantinya kamu akan melakukan koreksi ada loh ya cara dimana kalian tanpa menyelesaikan masalah tapi kalian gak punya masalah itu artinya kamu gak beresin bugnya tapi yang namanya failure itu gak terjadi lagi mungkin kan itu dilakukan jadi ada banyak cara untuk mengeliminate bug oke debugging itu salah satunya karena tujuan utama dari debugging sebenarnya melihat visibility how things work supaya saya bisa ngefix supaya saya tahu kalau ini error ini karena apa itu ya cost of bad code itu gimana tapi ya gitu kamu harus lihat ya yang namanya bad code itu menurunkan productivity dan itu semakin lama oke semakin banyak yang berantakan dan akhirnya productivity kamu jadi luar biasa rendah makanya biasanya kalau sudah productivitynya sangat rendah apa yang dilakukan karena asumsi kita adalah kalau code itu makin ke kanan berarti makin tinggi ya makin banyak code dan karena code nya bad productivitynya pasti turun oke disini sekarang pertanyaan saya kalau sudah sampai sini apa yang dilakukan kalau kamu adalah software engineer di refactor mungkin oke kalau refactor itu biasanya gak terjadi di sini ya masih terjadi di sini nih atau malah terjadi di sini nih jadi pada waktu pasal percepatan ya bukan ini kalau ini sudah melakukan berlambatan lagi ada lagi contohnya ulang yang mau nyoba tadi lebih apa menambah jam kerja menambah jam kerja kalau productivity kamu 10% 10% gitu kamu kerja 8 jam itu berarti sama dengan 0,8 kalau kamu kerja 24 jam itu cuma 2,4 ya gak gitu mas itu gunanya orang kadang-kadang harus mereengineering atau nulis ulang versi baru itu sebabnya jadi kenapa contohnya kalau kita bicara Windows gitu ya Windows itu ada Windows 97 dan kawan-kawan lompat ya Windows 2000 lompat lagi XP habis XP sempat lompat jatuh berkali-kali gitu ya dengan Windows 7 Windows 8 Windows apa lagi Vista terus habis itu mereka muncul lagi dengan Windows 10 loncatan-loncatan seperti itu itu dimungkinkan supaya mereka bisa nge-break yang namanya dosa lama itu namanya re-engineering jadi barangnya ada terus re-engineering ada yang re-engineering dari scratch oke ada yang re-engineering modelnya hanya refactoring tapi yang saya bilang kalau sudah desain ini mereka biasanya dibuang aja di terminate softwarenya kita bikin baru lagi oke paham ya itu yang biasa terjadi nah apa yang mencegah orang untuk nulis clean code alasan utamanya satu pertama ikhmen torrents jadi kalian gak tahu bahwa hal gini itu gak enak hal gini itu bukan hal yang baik itu satu yang kedua kalian sudah tahu tapi kalian stubborn gak mau memikirkan bahwa I'm great they will follow me I'm the one that knows how to write good code itu yang jadwal atau kamu bicara shorter time you think kalau kamu gak nulis dengan cara clean code maka kamu akan cut sometimes ini arrogance ini mirip dengan stubborn lalu job security ada orang melakukan kode supaya gak clean supaya susah dimaintainnya supaya hanya dia yang bisa dimaintain atau yang terakhir yaitu masalah scheduling oke ya ini nah kita akan bahas hanya aspek yang ini ignorance ya yang lain ini kan masalah yang berbeda lagi yang kalian harus tahu di clean code ada yang terkait dengan naming ada yang terkait dengan functions comment error handling designing a good class oke selain solid ya tentunya lalu following code conventions dan yang terakhir yaitu tadi kamu harus cek codemu time to time dan biasanya kita melakukannya dengan automated tools oke ini contohnya untuk naming hendaknya memberikan naming yang meaningful ini oke it's a bad idea tau gak D ini kenapa orang selalu kalau integer selalu D masihnya stringnya D in D elapsed times ini jelek karena gak menggambarkan D ini apa kenapa kalian gak pakai begini waduh pak capek pak ngetiknya pak gak akan diketik karena kalau kalian pakai IDE IDE akan menyeriti yang namanya autocomplete ya kan dan terus kalau kita bicara seperti ini D ini bisa jadi yang namanya elapsed time itu apa elapsed time within a day atau sejak dia di start ya atau sejak dia dimodifikasi atau sebenarnya adalah umur file berdasarkan hari ini kan ini kan kita gak tahu apa yang dimaksud dengan elapsed time jadi komentar itu serve purpose untuk menjelaskan sesuatu tapi jangan sampai kamu menggantungkan artinya itu dari komentarnya ini bahaya karena ketika kalian pakai di dalam kode kalian gak akan pakai yang namanya komentar kan yang kalian pakai D kan sehingga ketika orang baca ini orang bilang apa ya D ini ya kenapa kok orang pakai iterator itu selalu disarankan pakainya I ya karena itu kebiasaan itu konvensi yang kita pakai kalau yang kedua gimana IJK gitu I bener ya iterator J kan gak bukan J ya tapi biasa ada orang yaudah IJK ini contohnya oke terkait dengan meaningful names lalu naming itu harus menggambarkan intentions yang ditunjukkan dari nama tersebut maksudnya gimana kita bicara seperti ini ya ini kode yang sama nih tapi kalau disini get them ini kita bicara get flag cells nah ini contoh naming yang sebelah kanan itu menggambarkan oh apa sih yang mau di fetch apa yang mau di get oke terus kita bicara iteratornya ya nih the list apa listnya kalau kita bilang oh ini cell di dalam sebuah game board nah punya nama harus meaningful harus sesuai dengan intention sesuai dengan apakah yang kalian mau pakai lalu yang kedua walaupun meaningful ini kalau bisa itu pronounceable bukan seperti ini GNYMDHMS gitu ya kan ini formatnya ini year month day hour minute and second oke ini kan berarti kan generation time stamp kenapa gak ngomongnya begini karena kalau kayak gini repot anda mendiktinya ke orang dan repot karena namanya tidak pronounceable kalian sangat susah untuk ngasih tau apa ya GNYMDHS gitu ya itu ya ini ini kalau saya bilang ini bukan mandatory tapi ini kebiasa dipakai sama orang oke kalau kita bicara pak disko ini pakainya camel case ini kan camel case ini kan kalau DC bukan seperti itu ya oke lah nanti ya di bagian terakhir kamu harus berhati-hati kalau kalian nulis ya nulislah seperti hanya konvensi yang dipakai oleh DC gak pakai camel case contohnya pakainya underscore kalau kalian ngoding di java di python pakailah konvensi dari python atau java karena masing-masing punya caranya sendiri untuk nulis variable nulis nama dan kawan-kawan jadi jangan kamu bilang oh ini bisa kok di java dengan cara underscore underscore define gitu ya tapi kan gak lazim kalau di java selalu camel case oke gak ada dimulai gak dimulai dengan special character itu alasannya kenapa aku harus ngikut seperti ini portfoid melakukan encoding ya kayak desk ini sebenarnya kan deskripsi ya sudah tulis aja phone string ini banyak orang ya ini terutama biasa dilakukan di javascript jadi dia ngikut yang namanya tipe itu dalam nama variable i contohnya i bahkan integer ya age gitu supaya apa mereka khawatir nanti aku lupanya di ujung sana ini tipenya apa ya oleh karena itu saya encode namanya dengan nama tipe ini jelek tau gak alasannya kenapa kok jelek kenapa encoding type di dalam nama variable itu contoh yang jelek halo karena kalau type nya diubah ntar harus ganti semua variable lagi pak ya jadi kalau kalian nanti mengubah type maka kalian harus merefaktor goda kalian karena ya itu memang membantu ya kalau kita bicara di javascript beneran membantu itu karena ya kita tau ya tapi itu resikonya artinya kalau tiba-tiba sebuah string awalnya kamu nerimanya adalah number gitu ya terus habis itu kamu maunya pakai tipe yang lebih strict gitu ya float atau apa ya kamu harus ngerinim tuh jangan sampai dia nanti ngasihnya adalah i tapi ternyata float ini bisa bikin kesalahan nih nah itu alasannya itu sebabnya juga kenapa saya gak terlalu suka javascript ya karena yang namanya dynamic programming itu emang anulah too much power for me oke terus coba juga memberikan yang namanya meaningful context jadi kalau kita bicara first name last name gini ya kita bicara addr last name gitu ya address dari last name atau kita bicara customer address ya sudah customer address gitu ya jangan kita bicara customer gitu tapi ngomongnya adalah address oke ini ini cara-cara encoding nama supaya lebih mudah diingat sehingga lebih mudah maintain jadi kamu gak perlu baca dokumentasi untuk mengetahui variable ini ngapain oke jadi untuk naming udah berikutnya adalah functions kriteria pertama harus kecil dan kalau bisa ukurannya tidak boleh lebih dari 80 24 lines oke dulu karena yang namanya terminal karakter itu cuma bisa 80 kolom 24 lines tapi oke kalau bisa ukurannya itu adalah gak lebih dari 100 baris atau ke kanannya gak boleh lebih dari 150 kolom oke kalau lebih gimana kamu potong jadi 2 jadi 3 jadi 4 karena apa ada yang tau gak kenapa kok sebuah fungsi jangan panjang-panjang nanda silahkan kenapa kok fungsi gak gak boleh panjang-panjang mungkin karena agar memastikan bisa fungsi itu melakukan satu hal kalau panjang emang tidak itu hal kalau panjang mungkin kemungkinannya satu fungsi itu bisa melakukan macam-macam oke selain itu selain itu mungkin kalau terlalu panjang juga nanti jika jika untuk di 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 apa namanya diraca kalau ada sebuah bug agar lebih mudah baginya di bagian fungsi yang mana kayak mungkin oke jadi jadi kita harus pikirkan bahwa tadi kalau kita bicara memang benar ya kalau panjang memang punya peluang bisa saja dia itu gak melakukan satu hal jadi ya contohnya kalau kita bicara basis data kamu ini ada orang ada dia bikin koneksi di situ bikin query di situ kan harusnya bikin koneksinya dikeluarin jadi satu fungsi habis itu query-nya itu satu fungsi yang lain tapi yang kedua kamu bayangkan saja orang yang ngedebak kalau dia lebih dari 100 itu maka dia harus punya kognitif kognitif understanding itu membaca dari line nomor satu sampai line terakhir kalau kita lihat fungsi loh kan fungsi nanti dia harus baca juga pak fungsi tapi gampang begitu saya tahu oh ini fungsi ini input-outputnya ini ya sudah saya gak perlu tahu detailnya saya lurusin sampai bawah itu alasnya oke selain gitu juga supaya scrollnya juga gak banyak-banyak kamu bisa bayangkan kamu itu pengen ngedebak itu kan kamu cuma ada satu window begini ya atau satu layar itu jangan sampai kamu untuk ngedebak sebuah method atau sebuah function kamu harus scroll ke atas scroll ke kanan scroll ke kiri gak hal itu gak menolong gak itu gak menguntungkan karena apa itu tadi proses jadi laborious ya jadi kamu scroll sana atas lagi kalau sudah dilihat itu kan kamu bisa lihat oke ini yang melakukan ini bawahnya wah kayak ini salah gak cocok sama awalnya makanya kadang-kadang banyak orang yang ya itu begitu lihat waduh ini satu metode kok sampai lebih dari seratus wah ini gak benar nih pasti ngedesainnya bisa jadi gak clean dan itu pasti ngerepotin kalau kita melakukan yang namanya debacking oke harus melakukan do one things ya ya they should do it well and they should do it only one thing and nothing more dan harus dilakukan dengan cerai makanya selalu kita kejar functions itu selalu ada initial state sama final state ya itu tadi supaya apa compartmentalize kita tahu bahwa oh fungsi ini dari titik ini sampai titik ini habis itu kalau lanjutnya gimana ya orang lain lagi fungsi yang lain lagi itu ya itu kriteria yang ketiga harus punya one level of abstraction jadi kalau kita punya satu fungsi ini fungsinya harus satu abstraksi satu fungsi yang di dalam kelas itu harus satu fungsi abstraksi jadi kita bicara dengan string gitu ya ya sudah semuanya mengoperasikannya berdasarkan string gitu enggak ada tiba-tiba ada satu fungsi yang mengoperasikan secara karakter atau malah secara integer itu berbahaya karena apa ya kita kognitif kita bilang kelasnya namanya string nama mahasiswa terus tiba-tiba ada salah satu yang melakukan operasi tidak dengan abstraksi yang tepat tidak abstraksi yang sama abstraksi yang sama itu bisa sama-sama string atau sama-sama mahasiswa atau yang satunya ngomongin mahasiswa yang satunya ngomongin group of mahasiswa ini juga enggak baik ya jadi punya satu metode ada satu metode yang ngomongin ini adalah jadi satu objek objeknya adalah group of mahasiswa ada satu yang grupnya adalah ini repot karena abstraksinya enggak jelas abstraksinya bukan enggak jelas abstraksinya ada banyak ya oh disini kamu nge-traitnya as a group disini kamu nge-traitnya as an individual disini nge-traitnya kayak gimana dan lain sebagainya oke makanya kalau kita bicara kenapa kalau di dalam objek orientate kalian tuh selalu diajarkan bahwa oh ini ada kelas ada mahasiswa supaya kamu kalau melakukan operasi individual ya udah dilakukannya di dalam kelas mahasiswa kalau mau secara grup ya udah dilakukannya secara kelas tapi kan sebenarnya kelas itu adalah sebenarnya array of mahasiswa oh boleh kamu memodelkan seperti itu tapi kan jadinya aneh oke saya bilang oke kalau gitu kita harus memilihkan skedulnya mana customer construction dari selasa jam 1 sampai jam 3 jadi selasa jam 3 sampai jam 5 artinya yang dipindahkan ini array-nya dan akan melakukan sekian banyak sekarang pertanyaannya kalau saya punya objek kontainer namanya kelas ya sudah itu aja yang harus dipindahkan itu ya nationality dari kenapa kok sebuah one level of abstraction sebagai kriteria jadi sebuah fungsi yang bagus sama namanya harus descriptive ya jangan takut kalau kalian punya nama yang panjang IDE akan membantu Anda oke reduce argument 0 itu ideal tapi kalau terpaksa satu dan dua itu oke tiga dimaafkan empat seharusnya kalian pikir cara yang lain oke jadi kalau kalian punya atribut sampai argumen di dalam sebuah fungsi sampai empat itu dipikir ulang deh kayaknya pasti salah itu ada yang tahu sebabnya enggak kenapa rasionality dari empat silahkan Tommy kira-kira kenapa kalau kamu punya argumen lebih dari empat empat atau lebih itu disarankan kalau bisa dihitung pertama dari sisi ngebaca code ini dulu bakal kepanjangan sifal kekanan oke terus bisa aja parameter yang keempat dan seterusnya nggak dipakai ada kemungkinan malah nggak dipakai oke terlewat oke nggak penting-penting banget ya sebenarnya gitu ya nggak dipakai oke ada lagi yang lain ada lagi yang lain pendapatnya yang mau saran kenapa kok harus begitu karena kalau empat atau lebih pak ketika makanya tuh jadi susah gitu orang harus nge-pick signature functionnya kalau ini kasusnya kalau dynamic sih biasanya kalau misalnya java yang static itu bisa di highlight dari ide-nya terus keluar tapi kalau untuk yang dynamic harus nge-pick definition terus melihat signature-nya minta apa sebenarnya bisa tetap di auto-complete ya walaupun dynamic ya asal pernah dideklarasikan dan deklarasi itu diimport atau ada di dalam tapi gini argumennya sama dengan tadi siapa Nanda ya atau saya lupa tadi tadi yang menjawab tidak melakukan satu hal itu tadi siapa sebelumnya kalau kenapa itu alasannya sama jadi kalau kamu melakukan empat sebenarnya kan variable itu kenapa disebut sebagai variable adalah sesuatu yang berubah nah kalau sampai empat itu kan berarti ada empat hal yang berubah nah pertanyaan selanjutnya adalah empat hal berubah ini harus di handle di fungsi ini atau sebenarnya di dua fungsi yang berbeda yang tadi yang dikatakan tapi bilang mungkin aja gak dipakai nih loh kalau gak dipakai itu one thing ya tapi pertanyaannya yang sering terjadi bukan gak dipakai tapi ada satu flag yang mungkin namanya bolean yang sebenarnya itu harusnya itu dua fungsi yang berbeda itu ya makanya kita bicara bahwa tiga itu justify justify itu artinya adalah dimaafkan lah kamu boleh itu asal melakukannya dengan cara yang wise tapi kalau empat ke atas mendingan dipikirkan karena itu tadi sebenarnya berarti kan kalau kita bicara empat variable pasti minimal ada empat cabang ya kalau ini begini maka begini kalau yang ini begini begini bisa jadi kalau pakai permutation dari empat itu bisa lebih banyak lagi cabang dan itu membahayakan atau merepotkan kognitif dari ya seseorang lah seperti itu terus saya mau tanya silahkan kalau nge-passingnya yang lebih dari empat itu diubah jadi kayak nge-passing jadi satu objek gitu apakah ngakalin ini atau gimana menurut bapak sekarang aku nanya ya kalau kamu punya fungsi A gitu ya terus ini masukinnya adalah integer A gitu ya integer B gitu ya integer C gitu ya sama integer D gitu ya kamu ganti jadi F gitu ya point gitu ya ini kan gini kayak gini iya kurang lebih gitu menurut kamu gimana mana yang lebih intuitif diketik Anda terlepas jangan lihat ini ya ini kan biasanya kita ngomonginnya start gitu ya yang kedua lebih intuitif sih Pak cuma kalau seandainya kasusnya itu apa ya kayak objek yang berbeda malah Pak ini kan point kan objek yang berbeda eh maksudnya ini kan dari satu kelas yang sama kan ya Pak oh enggak ini anggap aja kelasnya kelas garis gitu terus ada fungsi yang namanya panjang gitu kamu punya objek kelas namanya point gitu ya terus ada yang namanya kelas namanya garis gitu ya terus aku punya metode yang namanya panjang instead of aku masukinnya X1 X2 X3 aku masukinnya adalah passingnya adalah point A point B ini berapa dua ini hitungannya dua ini karena secara abstraksi di kepala kamu ya pokoknya point aja mau point itu representasinya seperti apa oke seandainya gitu Pak parameter keduanya poligonal gitu atau atau apapun itu yang kita cuma pakenya dua variable dari empat variable objek dia itu gak masalah ya Pak jadi kamu punya empat variable begini ya tapi yang dipakai adalah yang ini doang yang ini gak dipakai gitu itu salah harusnya kalau kamu punya poligon gitu akhirnya kamu punya poligon gitu ya dengan dua parameter gitu ya terus yang pertanyaannya kapan X1 dan X2 dipakai mungkin gak saya pakai parameter pertama kedua dan ketiga dan keempat mungkin gak contoh kasus ini benar jadi jadi bingung Pak ini kan ada poligon satu nih pas yang parameternya adalah kotak ya segitiga X1 sama X2 tadi kan kamu bilang bahwa X ini belum tentu dipakai ya benar ya nah sekarang pertanyaannya kalau saya ganti kan saya bisa melakukan dengan cara overloading ya saya punya poligon kotak sama bintang eh kotak sama segitiga nah tapi pertanyaan saya mungkin gak ini kotak sama segitiga sama X1 sama X2 itu dipakai empat-empatnya mungkin mungkin aja sih Pak nah sebenarnya cara yang lain adalah ini memang bergantung dari contoh kasusnya bisa saja kan ini kamu jadiin satu objek aku bicara objek lingkaran ya sebenarnya passing parameternya adalah begini doang nih gak apa-apa even kamu bicara aku passing parameternya adalah array gitu ya of integer boleh itu tetap dianggap satu tapi kamu harus tahu tapi kalau kamu punya semantik oh kalau yang digit ke 0 itu adalah X1 digit ke 1 itu berarti adalah Y1 digit ketiga itu adalah X2 digit ke 4 eh sorry sorry ini kedua ketiga itu adalah Y2 nah ini sebenarnya ini akal-akalan bahaya karena itu tadi orang harus membaca semantiknya supaya dia mengerti kenapa kok yang di passing parameter adalah ray of integer kok kebalik saya ya kan integer ini bahaya sebenarnya boleh pak ya boleh menanggar ini gak enggak tapi ya ini akal-akalan ya ngapain ngakalin dengan cara seperti itu wong ini sebenarnya untuk kebaikan Anda oke jadi prinsipnya adalah clean code ini belum tentu harga mati ya tapi kamu harus yakin bahwa kalau kamu gak melakukan pastikan kamu punya benefit atas itu di kemudian hari bukan sekarang loh ya setelah 5 tahun itu ada gak benefitnya melanggar sekarang oke tadi yang kedua sama yang bertanya saya pak oke silahkan kalau di Python kan ada namanya library psychic learn buat machine learning pak nah itu banyak fungsinya itu argumennya itu lebih dari 5 nah itu apakah ya psychic apakah melanggar ini atau emang gak bisa lagi karena emang butuh kustomisasi tinggi karena machine learning nah sebenarnya harus dipisahkan ya harusnya bisa ya tapi menurut saya gini kalian harus berbedakan bahwa psychic itu sepertinya tidak dibangun dengan software engineering in mind oke jadi mungkin teman-teman ngelihat ya mungkin ada yang pernah punya senior yang senior atau kakak kelas gitu kakak tingkat gitu ya yang opsi RPL dulu tuh RPL tuh yang dikesankan itu adalah anak yang jago nganalisis desain dan bikin dokumentasi yang detail dan lengkap oke tapi menurut saya it's not really the software engineer karena software engineer itu sebenarnya harusnya coding dia tetap coding tetap ngedesain tapi dia punya knowledge of design yang bagus sekaligus technical understanding about program yang bagus nah psychic menurut saya ya benar sih kalau itu karena itu adalah apa ya kalau bicara itu kan sebenarnya framework untuk orang melakukan machine learning AI gitu ya jadi memang variability dari use case akan sangat tinggi tapi ya itu tadi mereka itu tidak berpikir abstraksi dari atas jadi kayaknya ya itu tadi oh aku bisa begini ya sudah aku butuh 4 parameter ya aku minta 4 parameter itu dimasukkan di dalam argumen oke nah ini membuat report nanti karena ya itu tadi begitu kamu jalan kamu harus tahu nih semua hal nih jadi kan harusnya ketika kita membungkus di dalam satu kelas yang namanya point ini kan sebenarnya ada konsepnya ya mas ya orang kalau saya bilang point gak pernah nanya eh itu kan berarti kan ada X sama Y nya kan ya sudah itu seolah-olah adalah satu di kepala kita itu gunanya itu menariknya yang namanya object oriented yaitu ada encapsulation jadi tidak semua hal yang ada di dalam itu perlu diketahui pada satu level abstraksi oke rupa nanti kan codingnya saya harus manggil pak A.X1 gitu A.Y1 gitu oke ya gak apa-apa tapi kan one at a time kamu tahu kalau memanggil yang namanya panjang itu passing aja dua titik dua point selesai gitu nah kalau kita bicara bahwa kalau gitu psychic harus direfaktor ya mungkin pertanyaan berikutnya adalah untuk apa direfaktor kalau semua orang happy ya sebenarnya ya gak perlu juga ya tapi memang kebanyakan kalau kalian perhatikan di skala produk yang benar-benar jadi akhirnya kan orang akan mendeliver jadi gini psychic itu bukan memang dipakai untuk produksi dan dipakai untuk eksperimen ya tapi kan sebenarnya setelah jadi orang akan membungkusnya dan menjadikan model dengan psychicnya itu sebagai library itu sebabnya menurut saya kenapa mereka gak nge-refaktor kan olah tidak terlalu dibutuhkan walau nanti kan ambiku orang susah mengerti ya gak apa-apa kan ini dilakukan pada waktu produk apa development ya produk development memang kita pengennya adalah semua hal muncul ya sama lah ya kalau kamu sekarang kalau kamu lihat kalau ada yang namanya setting di komputer ada advance ada dapat typical user gitu kalian lebih suka mana kalau kamu install sesuatu atau konfigurasi sesuatu terus ada kan biasanya ada typical user atau advance gitu kalian lebih suka mana advance sih pak biar bisa diganti drive-nya karena sebenarnya kita karena kita ini karena kita tuh suka nge-print ya tapi kan kalau kita lihat di lapangan ketika orang menggunakan orang gak butuh variability sebanyak itu malah bisa jadi mereka nanti salah karena kebanyakan tombol yang harus ditekan tapi kan kalau kita ya aku senang punya banyak tombol karena aku merasa bahwa aku punya kontrol untuk itu ya ini memang perdebatan ya makanya saya bilang saya gak ada orang pakai psychic gelundungan di production biasanya sama mereka dibungkus lagi nah itu nanti bungkusan itu yang punya API dan itu yang dipakai di production sehingga perkara psychic itu jelek ya gak masalah karena ketika dibungkus yang namanya API atau interface itu tadi gak visible lagi di luar yang visible ya parameter-parameter tertentu yang ada di API jadi gak masalah bukan gak masalah psychicnya ano ya psychic jelek secara function signaturnya ya itu satu hal tapi gak akan terlalu orang banyak menganggap itu masalah besar karena itu tadi jarang dipakai psychic langsung selalu dibungkus oke gitu terus lagi pak itu tadi internet saya jelek soalnya berkait nama nah nama kan meskipun pakai aturan itu kadang-kadang itu saya pakai setengah bahasa inggris setengah mungkin semua gak apa-apa kenapa mungkin apa jadi nama variable kan kalau saya itu pernah coba bahasa inggris semua pak tetapi tiba-tiba itu karena ada ada satu istilah itu yang susah bahasa inggrisnya jadinya setengah bahasa inggris setengah bahasa indonesia dan itu keterusan sampai seterusnya itu bagaimana menurut pak itu jelek itu gak konsisten oke saran saya sih kamu harus stick ya dalam bahasa dan saya memang rada cenderung nulis program library apa sorry nama variable itu mendingan bahasa inggris deh karena ketika kita baca itu lebih ngalir oke karena ya itu tadi karena teksnya dalam bahasa programnya udah dalam bahasa inggris oke kalau saya ya tapi kalau kamu pakai bahasa indonesia ya pakai bahasa indonesia aja yang konsisten jangan bilang bentong ya disini bahasa indonesia bahasa inggris nyampur terus habis itu nanti ada bahasa indonesia inggris nyampur menurut saya itu jelek gak enak lah bacanya kalau saya yang baca pasti saya gak enak oke tapi ya gak tau lagi ya sudah lah pak untuk kompalkan gak kerasa mau bahasa indonesia bahasa inggris ya tapi jadi gak cantik ya mungkin tetap clean gak usah bilang tetap clean karena kamu gak melanggar dari properti yang lain tapi ya itu tadi gak elegan oke oke ini ya salah satu trick untuk dengan cara ngeraping dalam objek atau bikin yang namanya instance variable seperti ini ya ini tadi trick yang beberapa tadi oke oke ada apa lagi pertanyaan oke ini ada ya tau ini siapa Carnahan ayo Brian Carnahan ayo siapa ada yang tau gak tapi biasanya Brian Carnahan bukan sama plotter ya si ini ya yang bikin si kalau do not comment a bad code tulis ulang jadi kalau ada kode yang susah dimengerti ya susah dipahami jangan dikasih komentar ditulis ulang aja supaya gampang dipahami ya 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 comments kadang-kadang helpful kadang-kadang damaging karena sebenarnya comment itu serve sebagai kadang-kadang sebagai living documentation oke ini accurate comment itu lebih buruk daripada gak punya comment yang teman-teman harus pahami oke terus ketika kita bicara terkait dengan kadang-kadang comment ini dipakai untuk mengkompensasi kalau kalian bisa mengekspresikan sesuatu yang rumit itu di dalam kode ini aduh repot ya kodenya sambil sulam gini ya sudah dikasih aja komentar itu ini yang bahaya ya jadi harusnya kode by itself itu harusnya mudah dibaca dan mudah dipahami dan komentar adalah membantu untuk itu bukan menggantikan ya jadi kalau gue bicara komen kadang-kadang inaccurate ya kalau inaccurate itu kan berarti kan harusnya begini harusnya disini harusnya ditengah ini kita bicara lingkaran harusnya ditengah terus kamu ngomongnya gini jadi yang di coding adalah yang lingkaran tapi yang di komentari adalah yang disamping itu inaccurate kalau delay ya sebenarnya belum komentarnya itu sebenarnya lebih cocoknya ditulisnya sebagai specification bukan komentar ya karena apa yang dieksekusi dengan yang ditulis hal yang berbeda totally berbeda nah itu delay kita harus punya itu tapi komentar itu harus pendek nah ini memang selalu ada perdebatan klinko dengan ini terkait dengan javadoc ya ada yang pernah pakai javadoc gak? atau nulis sesuatu dalam bentuk javadoc? sebenarnya yang masih aktif mengrogram pakai java siapa sih disini? terkaitnya dek ya bener gak? dek sama labib atau udah gak ada yang pakai java aktif? kadang-kadang sih pak oke karena kalau anak-anak kamu angkatan berapa dek? S1 S1 14 pak oke karena kalau anak-anak yang sekarang ya 16, 18 gitu sudah java itu old school lah archaic language komen ya yang buruk adalah contohnya seperti ini ya ini adalah komen jadi kamu punya kode seperti ini terus ditulis dengan cara seperti ini ini ya itu tadi ininya jorok ini bad code nih ya harusnya kamu bikin aja fungsi seperti ini employee that is eligible for benefit dah selesai jadi itu tadi ini jangan sampai kode yang kriptik itu dikompensasi sama harusnya kamu tulis ulang oke terus nah ini contohnya noise yang tadi saya bilang javadoc itu adalah salah satu komponen apa ini yang noise ya jadi banyak hal yang harusnya gak perlu dikomentari tapi harus dikomentari gara-gara kamu pakai javadoc tapi sebenarnya menurut saya I see the value of having javadoc ya jadi documentation itu selalu nempel dengan kode sehingga value-nya gak lepas lah oke terus terus suara saya terdengar dengan baik kalau ini kok tiba-tiba suaranya kecil ya oke ini contohnya scary comment ya variable-variable ini dikomentari gitu ya baik ada pertanyaan dulu terkait dengan comment di mana ada gak pertanyaan dulu terkait dengan comment nama sama functions mau nanya pak silahkan ya jadi kan kalau ya coding di java kan kalau kita bikin setter-getter otomatis kan emang bawaan javanya tuh udah ada komennya gitu ya jadi itu ya scary bro ya termasuk scary ya kalau saya sih karena itu sudah di-generate sama ini ya saya biarin aja ya kalau saya in person ya tapi ya itu tadi kan sebenarnya banyak karena namanya sudah deskriptif harusnya gak perlu dikomentarikan bener gak iya sih pak benar saya juga suka tadi sih ya tapi sebenarnya kan gini kalau kita bicara praktisis itu kita gak bicara bahwa mohon maaf ya kita harus bicara bahwa terkait banyak praktisis yang sebenarnya berbeda dengan yang biasa kita pakai kita harus sadari itu ya karena selalu ya namanya quality backcode itu adalah opinionated jadi bergantung dari opini dari orang yang nulis buku oke bukan bukan sesuatu yang mutlak sebenarnya oke bentar dua menit ya saya mau ambil air dulu ring sebagainya oke sorry habis ini kita coba lanjut ke mana terkait dengan error handling oke tapi dua menit untuk ambil air oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati tes tes satu dua tiga didengar lagi suara saya oke baik kita lanjutkan terkait dengan error handling oke atau exception handling lah ya nanti kita bicara tergantung dari anunya kira-kira kalau exception handling atau error handling itu gak bisa di recover dengan benar atau di handling dengan benar maka harus kita harus kita perhatikan kira-kira efeknya apa jadi kalau kalau kita bicara blue screen of dead ini salah satu yang paling katastrophic kalau kita bicara di windows tapi kalau di linux nanti ada istilahnya mana kernel panic seperti itu itu yang harus perhatikan oke ini contoh error handling ya yang yang menarik gitu ya karena sebenarnya ini error ini di return seperti ini harusnya ini bukan cara yang benar harusnya kita pakainya adalah ya kalau di java harusnya ada try catch tapi tolong diperhatikan juga banyak orang yang langsung try catch catch-nya cuma di e-prinistic trace gitu ya tapi tidak tidak dilihat lagi masalah ini harus di recover atau tidak karena contohnya kalau kita bisa basis data makanya error maka sebenarnya harus ada yang namanya default default itu adalah nge-clean out yang namanya nge-clean out yang namanya connection dan kawan-kawan seperti itu oke jadi error itu harus di catch supaya thread-nya masih tetap ada di sini tapi kamu bukan jangan dipikir harus di lock doang tapi bisa saja ada hal-hal yang namanya error recovery atau exception handling yang harus dilakukan ini ada cara yang lain ada orang suka nge-catch terus habis itu di lock ini ada beberapa orang yang punya punya tendensi untuk nge-throw apa bedanya throw sama catch ada yang tahu gak hari ini belum ngomong siapa ya Gabriel apa bedanya catch sama throw mas halo halo dengar apa apa tadi catch sama perbedaan terang ya ini kita bicara ada yang di catch seperti ini ada yang di throw seperti ini nah perbedaannya apa sebentar kalau saya lihat kalau saya lihat di catch kalau saya ingat saya ya udah lama gak pakai itu dilempar tempat lain itu ya jadi diandal tempat lain gitu kalau catch ya bisa nanya sendiri mana yang lebih baik kalau saya catch mungkin ya soalnya kan bisa dianya langsung lama lebih baik yang mana mas banyak ini cuman saya saja halo halo ya tapi banyak static ini atau mix saya bermasalah oh oke tapi lebih baik yang mana mas yang catch ya lebih baik yang catch oke kalau yang lain sudah punya pendapat yang lain yang ini belum Hasnah apa bedanya try catch sama terus yang baik yang mana Hasnah jadi saya ini ini digunakan dalam satu program kemudian mengenai catch kalau catch kalau catch kenapa mbak kalau catch ini dipakai ketika kita sudah memahami kegunaan programnya tapi yang bagus yang mana mana yang lebih bagus ada yang mau kasih pendapat yang lain yang lain gimana mana yang lebih bagus try catch atau throws kalau saya lebih suka try catch lebih spesifik kalau throw kan dipasang di fungsinya oke ada lagi yang pendapat yang lain Walim suka yang mana kalau lebih sering pakai yang try catch pak cuma kalau throws ini kayaknya selama nggak ada yang catch dia nggak akan apa yang nggak akan nampilkan apa-apa jadi program tetap terjalan kayaknya segitu tapi apa masalahnya kalau lebih kamu milih yang try catch pak cuma yang terus ini saya jarang pakai juga pak jadi gini mungkin kamu harus lihat bahwa yang menjadi kewajiban untuk melakukan recovery itu yang mana oke memang paling banyak orang melakukannya try catch ya karena rata-rata mana apa ya begitu kalian ada exception yang nggak diberesin maka sudah diteriakin pasti sama sih windowsnya oke itu yang kamu harus perhatikan nah tapi sebenarnya mungkin kita harus lihat dalam artian gini bahwa itu tidak semerta serta-merta bahwa itu cara yang benar karena gini bisa saja di recovery itu dilakukan di atas dan itu sebabnya kamu harus memperhatikan kira-kira gimana proses recovery-nya oke itu yang kadang-kadang kalau di bawah rata-rata orang itu cuma di print tapi di recovery oke ini yang pengalaman saya ya jadi kalau dibilang lebih baik itu tergantung dari struktur kode kamu kalau kode kamu itu biasanya yang kecil-kecil itu malah recovery itu hanya dilakukan yang manggil jadi yang manggil yang melakukan recovery bukan kelasnya sendiri eh sorry functionnya sendiri karena itu kamu harus nge-trose gitu itu 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 biasanya pengalaman saya kalau yang program yang kecil-kecil seperti itu oke lalu biasanya ada orang yang punya kebiasaan buruk jadi kalau dia nge-return itu dia nggak cek dulu nul atau tidak nah ini berek ini hal yang buruk ya karena berarti kalau kamu handle itu kamu lempar ke atasnya itu bisa punya efek bahwa yang nge-handle itu dia bilangnya adalah nul oke jadi contoh nih kamu punya program nih itemnya tidak sama dengan nah ini ini bahaya oke karena kamu harus nge-cek nul dimana-mana selain dia error prone secara kode ini hal yang jelek oke makanya kalau di java ini bahaya sebenarnya kalau di c mungkin lebih kalau nul langsung hancur aja gitu aja ya kalau di java itu nul itu masih bisa dilempar soalnya di python di php juga gitu nah ini yang harus jadi mending kalau saya punya kebiasaan buruk gitu ya kalau kalau hasilnya nul saya kasih special object gitu ya saya ganti dengan special object soalnya kan kadang-kadang kita terima terus habis itu kita panggil metodnya kan nah begitu nul panggil aja udah langsung error itu karena itu bukan apapun nah ini harus diperhatikan oke ini ada ya bisa jadi kamu pakai empty collection tadi ya special object tadi oke kayak gini atau kamu punya metod baru yaitu kamu pakai optional oke jadi nanti kamu bilang kalau kita bicara optional itu kayak collection sedekat ah sorry Alhamdulillah jadi pakai pakai reflection bahwa player gitu terus habis itu begitu nanti hasilnya kosong ya sudah kamu option .mt udah gitu aja makanya seperti halnya array tapi ini empty aja yang di return jadi mirip sama empty collection lah sebenarnya nah ini secara hasil lebih safe ya karena nanti pada waktu metod ini dipanggil masih bisa dipanggil dia tapi dan mungkin dia bilangnya cuman ya itu tadi bahwa size elementnya adalah 0 oleh karena itu kalau kalian proses atau apa gak akan jalan kemana-mana oke itu yang itu yang menarik saya kalau kita biasanya punya array gitu ya terus kita hitung array.length atau array.size gitu ya kalau 0 begitu kamu panggil array.length walaupun ini ya gak bisa karena itu 0 beda dengan array yang 0 element dengan 0 itu dua hal yang berbeda ya itu yang kata teman-teman harus panggil oleh karena itu kita berusaha untuk mencegah yang namanya 0 itu di return ke dalam fungsi yang memanggil Anda jangan sampai itu terjadi oke klasis kalau kita lihat klasis ini apa masalah dari klasis ini kalau lihat diagram klas ini kira-kira apa masalah dari diagram klas ini sepintas selalu aja halo hari ini kalian diam banget ya halo ha iya hari apa ada apa ada apa ha gimana sebentar Pak masih dibaca Pak udah ketemu belum lama bener bacanya Pak mau coba Pak silahkan mungkin ada satu kelas yang terlalu banyak variablenya dan ada juga yang malah gak ada sama sekali mungkin yang satu kelas banyak ini bisa dipecah jadi beberapa kelas mungkin menurut saya itu Pak tapi gak tahu benar ya itu salah satunya jadi unbalance oke ada yang kepalanya besar sama kakinya besar ada yang kakinya yang besar ada yang ini ya kalau kita bicara balancing ya ini jadi masalah selain itu ada lagi yang lain oke yaudah nanti lihat ya salah satunya adalah ini ya harus small karena begitu kalian bicara yang panjang begini itu bisa jadi dia tidak punya single responsibility itu yang pertama ya lalu yang kedua adalah yaitu ya dia harus punya satu alasan untuk dia berubah single responsibility principle itu cara ngetesnya adalah kalau sebuah kelas itu punya beberapa alasan untuk berubah sebenarnya dia berarti sebenarnya masih bisa dibagi lagi itu kelasnya menjadi sesuatu yang lebih change should only have one reason to change jadi kalau kamu kalau mahasiswanya berubah datanya berubah maka ininya berubah ya itu kalau ternyata dia pindah fakultas dia berubah loh data berubah sama pindah fakultas ini kan harusnya bisa dipisahkan oke oleh karena itu harusnya kamu design sebagai mungkin adalah dua kelas yang berbeda yang punya association satu dengan yang lain oke itu yang jadi pertama jadi kebanyakan kelas itu ada dua masalahnya gap balance jadi terus yang kedua dia punya masalah di single responsibility nah kalau kita bicara sebagai object oriented design maka masalahnya akan lebih banyak lagi ya karena kita bicara S ini cuma solid S ya tapi bisa saja O L I D nya itu juga bermasalah tapi kelas diagram itu tidak selalu menggambarkan kelas ya kadang-kadang kelas diagram itu dipakai oleh kalian untuk mengidentifikasi skema basis data jadi kan sebenarnya tidak ada kelasnya ya tapi kamu mengidentifikasi entity di situ itu nah itu bisa saja jadi ada dua hal yang kalian harus berikan terus berikutnya adalah terkait dengan maaf lalu berikutnya yang paling penting adalah mengikuti yang namanya code conventions mungkin apa saja yang isinya ada di code conventions itu bergantung dari Anda itu yang kalian harus perhatikan tapi yang jelas biasanya setiap komunitas itu akan punya code convention yang sendiri jadi Java GNU C PHP oke Python saya gak tau Python ada gak ya tapi biasanya setiap project event sama-sama walaupun dia menggunakan bahasa yang sama kayak Apache sama Sun dan Oracle mereka punya convention yang berbeda sama-sama menggunakan Java oke nah terus kalau kalian tidak punya code convention di organisasi kalian maka sarannya adalah selalu membuat sebuah coding standards adaptasi dari code convention yang ada ya lalu sesuaikan dengan kebutuhan Anda supaya apa supaya konsisten oke ini yang penting lalu sebenarnya itu juga memudahkan untuk memaintain karena yaitu tadi di dalam convention itu ada standar arsitektur ya sehingga kalau orang jump in ke dalam new project dia lebih mudah menafigasi karena punya style yang kurang lebih ada di dalam convention itu oke nah nanti ada beberapa tools yang kalian akan bisa gunakan ini ada dua ya BMD sama linter oke yang dipakai untuk mendeteksi apakah lalu ada sonar cube gitu ya mendeteksi apakah ada code smell yang mungkin diderita oleh project Anda oke nanti mungkin di sprint pertama kita gak jadikan itu sebagai sesuatu yang harus kita lakukan oke biarin aja sprint pertama kalian nge-develop normal saja nanti selanjutnya kita akan minta bahwa teman-teman mengimplementasi practice CICD dan continuous testing di sprint kedua atau ketiga ya tapi gak usah yang pertama oke ada pertanyaan terkait dengan code clean code halo masih agak gak sama responsibility sama dengan reason to change oke jadi gini jadi kamu bayangkan ya kalau dia punya satu responsibility saja sebenarnya kan alasannya untuk berubah itu kan pasti karena ya itu tadi terkait dengan responsibility itu oke ini ya jadi kalau kita bicara saya itu rada gak suka mengilustrasi problem dengan contoh karena khawatirnya mahasiswa itu memahami contoh tapi tidak memahami konsep oke idenya begini bahwa responsibility itu sama dengan reason to change jadi kalau kamu tanggung oke kamu namanya gitu ya you this gitu tanggung jawabnya apa jadi ayah jadi kepala keluarga jadi dosen jadi kaprodi oke nah sebenarnya perubahan terhadap kelas yudis atau malah objek yudis gitu ya itu ya terkait hanya terkait dengan itu oke kalau dia ternyata sudah tidak kaprodi ya begini atau kalau kita bicara kaprodi itu ternyata punya kewenangan baru ya maka dia harus di faktor tapi jangan sampai ada perubahan yang tidak terkait di dalam responsibility-nya dia dia ikut berubah kalau saya punya dua responsibility contohnya nih ya sebagai kaprodi dan sebagai dosen oke sebenarnya itu bukan cara yang bagus karena apa kalau ada aturan baru terkait dosen saya harus menyesuaikan kalau ada aturan terhadap kaprodi saya harus menyesuaikan jadi saya sedikitnya punya dua reason kenapa kapan sih objek yudis atau kelas yang namanya yudis gitu ya itu dilakukan refactoring bisa jadi jadi dua driver oke karena itu tadi responsibility-nya harusnya dipecah nih yang namanya orang ini adalah dipecah jadi yang namanya bukan contoh yang tepat ya karena saya levelnya objek karena objek itu bisa jadi jangan sampai kita punya kelas yang namanya dosen dengan kaprodi itu adalah dua kelas yang sebenarnya diambil jadi satu gitu loh jadi kayak polimorfism jadi kalian punya kelas X gitu ya tapi sebenarnya itu kalau dipecah bisa jadi dua kenapa ya karena itu tadi responsibility sebagai wali sebagai dosen dan sebagai kaprodi itu dikumpulin jadi satu harusnya kamu lihat pecah lagi responsibility itu oke menjadi objek yang lebih elementer yang lebih kecil supaya apa separation of concern-nya jelas ya kan kalau kita bicara separation of concern atau single responsibility prinsipnya solid itu itu kan kita bilang bahwa objek itu hanya boleh diganti atau boleh diubah karena satu alasan saja jadi kalau kita bicara super dashboard gitu ya ya dia ngapain disini ini kan hanya nampilin nge-select dan menampilkan property dari dashboard itu kan nge-handle si frame-nya itu udah itu aja dia gak tentuin mana objek yang diselect dan kawan-kawan itu sudah di luar dia semua ini kalau kita ngusulin contoh yang jelek adalah sebenarnya ini lebih bagus lagi versioning itu dikeluarin karena ini static nanti tinggal dilakukan yang namanya ini extend j frame gitu ya atau kita bicara bahwa ini adalah interface ya kalau di java kan gak bisa multiple inheritance ya jadi kalau kita bicara dashboard apa dia nge-extend j frame dan meng-implement yang namanya versions bisa seperti itu oke ya jadi kita bisa memisahkan kedua benda itu supaya itu hanya diubah hanya dengan gara-gara responsibility-nya satu oke nah banyak yang terjadi permasalahan adalah ketika ini kita bicara contoh ini deh oke ini ya rata-rata gini kalau kita punya controller terus ada objek ya ini gak ada contoh disini nih ini ya fs node theta sama harusnya ada controller disini 3 nodes enggak ini dia memisahkan data disini oke oke ini kan nah contohnya ini contoh yang bagus nih dia akan memisahkan nih controller itu adalah di daerah sini oke jadi yang namanya objek nih sorry controller itu ada disini yang diubah oke yang diubah itu adalah ini nah oke nah kita bisa lihat benda yang diubah itu manifestanya macam-macam dia bisa 3 node bisa fs node tapi kamu bilangnya ini ada controller ini ada objeknya yang di role-nya jelas jadi kalau ada perubahan behavior ya disini perubahan data ya disini tapi habis itu ada sub-class sub-class dan kawan-kawan ini menjadi clean karena responsibility-nya dia jelas ini yang diubah atau yang ngubah oke jadi kalau ada perubahan perubahannya di data yang meng-contain perubahan atau di aksi perubahan itu nah ini yang disebut sebagai single responsibility oke ada lagi Bip terus maksudnya berubah itu berubah secara codingan pak jadi kalau kamu bicara kamu punya kelas mahasiswa gitu ya terus saya bilang kalau atributnya mahasiswa berubah ya gimana ya wajar ya tapi jangan sampai kita bicara bahwa ada penambahan prodi terus kelas mahasiswanya harus berubah nah itu berarti gak clean itu gak clean itu desain dari kelasnya desain kelas mahasiswanya gak clean itu sebabnya baik ada lagi pertanyaan yang lain oke jadi milestone pertama teman-teman nentuin produk backlog oke untuk gitlabnya saya akan set up setelah perkulian ini ya untuk grup yang di kiri grup 1 grup yang di kanan atau AB kita bilang yang kiri adalah A yang kanan adalah B ya oke sudah ketemu grup A mau pakai case yang mana belum sempat diskusi oke ya sudah silahkan ya nanti grup A sama grup B silahkan ditentukan mana itunya ada di mana grup apa case yang mau kalian pilih yang mana oke nanti masing-masing saya kasih channel semua komunikasi semua diskusi semua rapat termasuk set up meeting daily meeting meeting sama review meeting oke stakeholder-nya saya ya produk owner-nya dua-duanya ya produk owner-nya kalian bisa bergantian sorry nanti saya yang akan nge-review tapi produk owner-nya silahkan ditentukan siapa yang jadi produk owner dalam satu sprint dari kalian bernama itu ya jadi produk owner-nya rada banci ya dia merangkap sebagai anggota scrum team tapi juga dia sebagai produk owner ya karena kan kalau bisa sih mulainya adalah dari tim yang membuat case tadi ya yang membuat desain itu jadiin produk owner aja duluan yang pertama oke jadi nanti saya bikinkan channel masing-masing channelnya terbuka seperti halnya kuliah yang lalu semua komunikasi semua diskusi semua upacara scrum kita record aja disana oke untuk gitlab nanti akan saya sediakan akan tapi mungkin di channel tadi tolong dikasih tahu oh tapi kayaknya saya bisa ngelukap sih nama-nama kalian di gitlab karena kalian terakhir kan sudah mensimulasi di contoh kasus contoh project yang saya bikin untuk perkuliahan minggu lalu oke kalau gak ada pertanyaan cukup sekian ini berarti nontonin case sama nontonin produk terloknya apa perlu di video iya betul ya boleh kamu lakukan sekarang atau kamu akan lakukan nanti boleh oke saya buat sekarang grupnya tim A sama tim B ya grup A sama grup B oke halo clear gak labib oke Pak oke oke yaudah kalau gak ada pertanyaan saya akhiri sekian selamat siang menjelang sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih Pak yuk selamat menikmati siang 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati